Halo Sobat Mahasiswa, tahukah kalian Figma merupakan salah satu platform desain berbasis web yang berfungsi untuk berkesan perdana digital seperti mockup, main map, serta antar muka website dan mobile apps. Figma sendiri memiliki keunggulan karena bisa bekerja sama dengan user lain, namun Figma juga memiliki kekurangan karena bekerja secara cloud, jadi jika internet kalian terganggu, kalian akan kesulitan untuk bekerja. Nah, kali ini saya akan membelikan sedikit tutorial mengenai bagaimana sih dasar-dasar untuk menggunakan Figma itu sendiri. Nah, pertama kalian bisa mengakses website Figma melalui situs www.figma.com Nah, kemudian di halaman utama ini, kalian akan menemukan tombol login Atau Get Started For Free Nah, disini kalian jika sudah memiliki akun, kalian bisa langsung klik login, namun jika belum, kalian bisa klik Get Started For Free Get Started For Free ini juga bisa disebut sebagai tombol sign in ya Nah, setelah kalian mengklik tombol Get Started For Free, kalian bisa langsung saja memilih Continue With Google Account atau kalian bisa mengetik email dan password kalian sendiri Oke, disini kita klik lanjutkan Nah, setelah kalian login, kalian akan ditanyai beberapa pertanyaan seperti nama dan lainnya Nah, kalian cukup ikuti perintahnya dan isi saja data yang dibutuhkan Nah, oke untuk memilih plan, kalian bisa pilih plan yang starter saja namun jika kalian ingin melakukan forum Kalau profesional, kalian bisa langsung saja memilih profesional ataupun organisasi ya Nah, sedikit fun fact tentang Figma ini Jika kalian memiliki akun sekolah seperti contohnya addundiksa.ac.id ataupun domain lainnya kalian bisa langsung mendapatkan akses Figma Student jadi kalian tidak mendapatkan limitasi untuk akun-akun biasa Nah, untuk interface pertama yang kalian akan temui kalian akan disebutkan sebuah desain untuk kumpulan desain sebagai contoh hal apa yang kalian bisa buat dari Figma ini sendiri Untuk beberapa tools yang dapat kalian gunakan itu disini ada frame tool disini kalian bisa membuat sebuah frame baru nah, contoh frame itu adalah seperti ini nah, disini kalian bisa membuat mengisi konten disini disinilah tempat kalian akan mengisi berbagai konten nah, kemudian kalian ada shapes tool disini ada beberapa shapes dan bisa untuk memasukkan gambar juga nah, seperti ini kemudian ada pen tool untuk membuat gambar sistemnya sama seperti di Adobe Illustrator dan lainnya nah, serta ada pen tool juga kemudian pen bucket ini juga adalah untuk mewarnai tempat yang kalian warnai kemudian kalian bisa dan kalian juga bisa menambahkan text resource seperti aset-aset disini nah, jika kalian sudah misalnya kalian sedang membuat sebuah website kalian bisa menggunakan fitur fitur prototype untuk menyambungkan antar frame untuk membuat segala transisi dan lainnya nah, jika kalian sedang membuat aplikasi mobile kalian bisa langsung mempreview aplikasi yang sedang kalian buat dan jika kalian sedang membuat website kalian juga bisa mempreview melalui tombol ini seperti itu nah, sekian tutorial mengenai basic-basic penggunaan Figma semoga bisa membantu